Abis makan enak, jangan lupa nih olahraga, Femmes, biar kalorinya terbakar. Kalau olahraga badminton jadi favorit kamu, wajib tahu nih, di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, ada sentra produksi shuttlecock lho. Nah, bulu-bulu entok yang dimasak tadi bisa digunakan sebagai bahan baku shuttlecock, Femmes. Yuk, kita lihat proses bikinnya. Bulu entok dipotong dulu ya, Femmes. Potongnya bisa pakai mesin supaya ukurannya sama rata. Femmes, bulu-bulu entok ini kebanyakan diimpor dari luar negeri. Mengingat di Indonesia, jarang sekali ada peternakan entok yang besar. Katanya, para peternak di sini lebih suka pelihara bebek karena entok jarang bertelur. Selanjutnya, tutup bantalan kok dari gabus dengan kain putih. Femmes, bantalan gabus ini juga nggak dibuat di sini ya, jadi bantalan ini dipasok dari produsen kok. Setelah dibungkus, kain putih dilem supaya nggak gampang copot. Mayoritas pekerjaan ini dilakukan sama perempuan, Femmes. Nggak cuma di rumah produsen kok, mereka juga boleh kok melakukan tugas ini di rumah sambil mengurus anak. Kalau sudah selesai, kok bisa disetor kembali ke rumah produksi. Selanjutnya, bantalan gabus dilubangi dengan mesin Femmes. Lubang-lubang ini untuk memasukkan bulu entok yang sudah dipotong tadi. Memasukkan bulu-bulu entok ke dalam lubang ini masih dilakukan secara manual, Femmes. Satu per satu, bulu entok ditusuk ke dalam lubangnya. Kemudian, proses penyortiran untuk menghasilkan kualitas kok terbaik. Bulu-bulu yang tidak sesuai standar, kembali dicabut dan diganti dengan bulu lainnya. Lalu, bulu-bulu yang tersisa, digunting supaya lebih rapi. Wait, Femmes, bulu-bulu yang dicabut nggak dibuang, tapi tetap digunakan untuk pembuatan kok dengan grade atau kualitas di bawahnya. Kalau semua bulu sudah dipasang pada bantalan gabus, tinggal jahit. Di sekeliling kok, setengah jadi. Cara jahitnya, kok dimasukkan ke dalam alat penyangga. Tujuannya untuk menahan bulunya supaya nggak gampang rusak. Terus, jahit deh sampai rapi. Wih, si mbak udah jago nih. Cepet banget jahitnya. Pastinya, Femmes, semua pekerja di sini udah memiliki keahliannya masing-masing. Kalau sudah dijahit, satu per satu, kok di-step. Tujuannya untuk mengencangkan benang jahit tadi. Terus, dirapikan lagi deh posisi bulu-bulunya. Terakhir, kok harus dites satu per satu. Gunanya untuk mencoba keseimbangan shuttle kok. Kalau kok jatuh di tempat yang tidak pas, artinya kualitasnya kurang bagus dan harus diperbaiki lagi. Kok yang jatuhnya tepat di tempatnya, berarti lolos quality control. Sebelum ada mesin mukul ini, katanya sih kok di sini dites seperti orang main badminton. Kalau sekarang sih, udah ada alat yang lebih modern. Yang mukul biar mesin aja deh. Hehehe. Kok yang lulus quality control tinggal dikemas, Femmes. Selain merek sendiri, kok di sini juga didistribusikan untuk merek lain, Femmes. Harga satu slope kok berkisar Rp25.000 untuk grade terendah dan Rp55.000 untuk grade terbaik.